RONALDO MENYENTUH BOLA Niat saya umpan Bruno Fernandes merasa Cristiano Ronaldo berhak mengklaim gol pertama timnas Portugal ke gawang Uruguay di Piala Dunia 2022 Fernandes merasa hanya memberi umpan dan melihat Ronaldo menyentuh bola sebelum masuk ke gawang Portugal berjumpa Uruguay pada mati kedua grup H Piala Dunia 2022 Selasa tanggal 29 November tahun 2022, dini hari WIP Pada duel yang dimainkan di Stadion Lusail ikonik tersebut Portugal meraih kemenangan dengan skor 2-0 Hasil tersebut membawa Portugal makin nyaman di puncak klasemen D ketiga Portugal imbang lawan Korea Selatan, mereka akan menjadi juara grup H Dimulai dari gerakan Fernandes di sisi kiri Fernandes melepas umpan pada Ronaldo yang sudah menunggu di kotak penalti Bola tersebut lalu masuk ke gawang Uruguay FIFA mencatat gol tersebut sebagai milik Bruno Fernandes Sementara, ada juga pihak yang merasa Ronaldo berhak atas gol tersebut Mereka meyakini ada kontak antara rambut Ronaldo dan bola yang kemudian dijuluki Hair of God Saya merayakannya seolah-olah itu adalah gol Ronaldo Menurut saya itu terlihat bahwa Ronaldo menyentuh bola Niat saya adalah memberi umpan padanya Buka Fernandes dikutip dari mirror Kami senang dengan kemenangan yang didapat Terlepas dari siapa yang mencetak gol Yang paling penting adalah kami mencapai target kami Yaitu lolos ke babak selanjutnya Tegas pemain Manchester United itu Gol pertama Portugal ke gawang Uruguay secara resmi menjadi milik Bruno Fernandes Namun, perdebatan masih belum usai Pelatih Portugal, Fernando Santos, tak ingin terlibat terlalu jauh soal polemik tersebut Ronaldo memainkan permainan yang hebat Tetapi semua tim kami memainkan kinerja yang hebat Saya pikir itu pertandingan yang hebat Tim kami bermain sangat baik dan sisanya tidak masalah Kata Santos Eric Ten Hag inginkan Cody Gakpo gabung Manchester United Manager Manchester United Eric Ten Hag sudah memutuskan siapa penyerang yang harus didatangkan timnya di musim dingin nanti Sang manager ingin setan merah fokus untuk mendatangkan Cody Gakpo dari PSV Eindhoven Eric Ten Hag sebenarnya sudah sejak musim panas kemarin menginginkan Gakpo Selama dua musim terakhir ia dibuat terkesan dengan penampilan Gakpo di PSV Eindhoven Ia semakin terkesan melihat performa sang pemain di Piala Dunia 2022 Gakpo berhasil mencetak total 3 gol dari 3 pertandingan fase grup Ten Hag menilai ketajaman Gakpo itu menunjukkan bahwa ia memang layak untuk bergabung dengan klub sekelas Manchester United Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United sudah bergerak untuk mengamankan jasa Gakpo Mereka sudah menghubungi pihak PSV Eindhoven Mereka memulai proses negosiasi transfer Gakpo Sang striker diperkirakan bakal menghabiskan dana sekitar 50 juta euro Manchester United dilaporkan tidak gentar dan siap untuk mengamankan jasa sang pemain Laporan yang beredar di Belanda menyebut bahwa PSV Eindhoven tidak akan menghalangi kepergian Gakpo ke Manchester United Ini disebabkan Gakpo dan PSV Eindhoven sudah bersepakat jika ada tawaran yang bagus masuk ke meja PSV Eindhoven Maka klub eredisi itu wajib hukumnya untuk menjual sang pemain Jangan lupa untuk menjual sang pemain